Intro Dalam meranjang sebuah desain bangunan, dibutuhkan idealisme. Idealisme tersebut juga tidak dapat dinilai bagus atau tidaknya, karena keinginan yang kuat dalam membuat suatu karya itu termasuk hal yang dinamakan dengan seni. Intro Daerah Bilangan Jati Waringin merupakan lokasi pilihan yang tepat bagi Handi Sugilar dan keluarga untuk tinggal bersama. Hunian yang ia rancang sendiri karena ketertarikannya dengan dunia arsitektur ini menggunakan desain eklektik. Intro Perpaduan antara berbagai gaya desain yang dapat diselaraskan dalam satu harmonisasi desain. Jadi pertama saya memang dari kecil suka rumah kolonial, terus jadi memang di awal ini saya ngeliatnya waktu saya gambar rumah ini, saya ngeliat di dunia arsitek, terus rumah-rumah kolonial, terus ya saya padu padankan jadi seperti ini. Tampak depan seperti kolonial, tapi kalau di samping seperti kantri Amerika, kantri-kantri begitu lah. Kita pilih eklektik juga, dilihat dari bangunannya ya ada kolonialnya, ada kantrinya, ada juga tradisional Indonesia ini ya. Uang tamunya berupa Joglu. Bangunan yang sebelumnya akan didesain dengan gaya kolonial pada seluruh bagian rumah, ternyata tidak dapat terwujud secara keseluruhan. Pada akhirnya, gaya kolonial ini pun diaplikasikan hanya pada bagian fasad bangunan. Konsep kolonial yang dipilih yaitu adanya pilar-pilar tinggi pada bagian depan hunian serta teras. Sehingga bangunan terlihat megah dan kokoh. Selain pada pilar, gaya kolonial tersebut juga terlihat dengan adanya penggunaan jendela dengan jenis French Window di bagian depan lantai dua hunian. Jendela ayun menjadi ciri khas gaya kolonial. Jendela ini biasanya diaplikasikan menghadap ke taman yang ada di depan rumah. Taman yang luas ditambah dengan adanya gazebo menjadi pemandangan menarik di bagian depan hunian. Dengan luas tanah sekitar 600 meter persegi, pemilik rumah dapat menata dengan baik taman yang ada di pekarangan rumah. Gazebo bergaya etnik pun menjadi pilihan yang tepat untuk menghiasi taman. Pemilihan material kayu alami untuk furniture dan gazebo menghadirkan kesan selaras dengan taman yang ada. Salah satu budaya yang menjadi ciri khas Indonesia adalah kain. Dan kain yang dihasilkan dari berbagai daerah Indonesia memiliki ciri khas masing-masing dengan keindahan yang berbeda pula. Dan ternyata kain-kain ini dapat menjadi dekorasi hias pada furniture seperti pada tempat duduk di gazebo ini ataupun pada dinding sebuah ruangan.